Lebaran memang tinggal menunggu hitungan hari lagi. Bagi Anda yang biasanya saat lebaran melakukan perjalanan jauh, tidak salah untuk melakukan mudik. Berbagai macam mudik dapat dilakukan dengan transportasi yang beragam, mulai dari kapal, pesawat, kereta, atau mobil. Namun walaupun demikian, Anda harus tetap menjaga kesehatan sepanjang perjalanan mudik. Ada lima langkah yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan. Langkah awal yang bisa Anda lakukan adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh selama mudik lebaran. Perlu Anda ketahui bahwa sistem kekebalan tubuh yang meningkat akan membantu mencegah penyakit saat di perjalanan. Anda dapat mengonsumsi makanan yang sehat dan juga tinggi akan serat. Seperti contohnya perbanyak sayur dan juga buah-buahan. Anda bisa makan sayur yang tinggi akan serat misalnya kangkung dan juga buah-buahan yang berwarna cerah seperti beri salah satunya. Selain makan buah yang tinggi serat, istirahat yang cukup juga penting sebelum Anda melakukan perjalanan yang cukup jauh. Anda juga bisa menginstirahatkan tubuh selama perjalanan mudik di dalam transportasi agar tubuh tetap sehat dan bugar. Memiliki jam tidur yang baik akan dapat menangkal virus agar tidak masuk ke dalam tubuh. Hal itu karena kurang tidur juga dapat membuat Anda mudah terserang penyakit. Perlu Anda ketahui penting untuk menjaga tubuh agar terus terdehidrasi dengan rutin mengonsumsi air mineral pada saat sebelum melakukan mudik lebaran 2023. Buat Anda yang sedang tidak melakukan puasa, tak ada salahnya untuk membawa botol minum pada saat mudik dan letakkan di tempat yang mudah untuk dijangkau. Apalagi jika Anda membawa barang bawaan dalam jumlah yang banyak. Sebaiknya botol minum ditaruh di sebelah tempat duduk. Ditambah lagi pada saat mudik lebaran pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk duduk. Pastikan asupan cairan tubuh Anda saat mudik terpenuhi. Jika tubuh Anda sudah cukup terdehidrasi, jangan lupa untuk olahraga dengan teratur sebelum melakukan mudik lebaran 2023. Dengan hal tersebut, tubuh Anda tentu akan terlihat jauh lebih bugar sehingga dapat melawan virus selama perjalanan. Sebelum melakukan mudik lebaran, Anda bisa melakukan olahraga pula. Olahraga ringan seperti salah satunya yaitu yoga. Jangan lupa ketika sedang mudik lebaran, selalu sediakan hand sanitizer untuk menjaga kehigianisan bagian telapak tangan. Hal ini menjadi salah satu cara terpenting yang tidak bisa Anda lewatkan. Jika Anda lupa membawa hand sanitizer, cobalah untuk selalu mencuci tangan Anda di toilet umum sesering mungkin. Untuk lebih praktis, Anda bisa sediakan tisu basah dan membersihkan bagian telapak tangan. Setelah membuka, juga menutup pintu toilet umum. Maka dari itu, sebelum melakukan perjalanan, hendaknya membeli semua perlengkapan mudik terlebih dahulu. Apalagi untuk Anda yang membawa anak pada saat mudik. Penting untuk melengkapi perlengkapan tersebut.